Terjadi stres kerja, karena itu mengakibatkan dampaknya. Apa dampaknya? Terjadi stres kerja itu apa dampaknya pada pekerjaan? Pada rumah sakit. Pak Ali, izin Pak. Pak, seingat saya, masing-masing kelompok itu mengirimkan email ke emailnya Pak Ali. Seingat saya, Pak. Tapi saya kok nggak masuk ya, Pak? Nggak masuk. Ya, soalnya ini kalau saya, karena waktu itu seingat saya juga, setelah mereka mengirim email setiap kelompok, itu memberikan bukti ke Pak Rahmat. Nah, Pak Rahmat merekap nih, mengecek kelompok mana yang belum. Setelah direkap, mereka udah mengirimkan bukti, ternyata semuanya udah ada. Berdasarkan bukti email itu. Sekarang kita tinggal cek aja nih, ke yang mengirim email, apakah emailnya itu terkirim apa nggak. Gitu kali ya, Pak, ya? Soalnya di saya nggak masuk. Makanya itu, tadi saya bilang ke Wilta. Wilta terlalu ke kelas masing-masing. Jadi, mungkin dikirim ke OSS atau ke mana. Ke email Pak Ali sih sebenarnya. Cuman ini tidak dikumpul, Pak. Tapi masing-masing. Terus nanti ya, Bu Vera. Nanti kita sambil cek, kirim ulang lagi ke Pali. Oh, ya. Kita kirim ulang lagi lah ya. Kita mulai kuliahnya. Kan cuma 6. Cuman 6 kan cuma 6. Iya, iya, Pak. Oke ya, jadi ini. Jadi, kira-kira apa dampak dari adanya konflik dan stres kerja itu apa pada rumah sakit? Apa yang diakibat? Yang apa efeknya, apa dampaknya? Konflik kerja di rumah sakit, mungkin pasien bisa jadi terbengkalai nggak Pak Ali ya? Kinerja juga bisa menurun, Pak. Konflik mempengaruhi kinerja. Iya. Jadi, kinerja yang jelas, bagai rumah sakit, kinerjanya jadi menurun. Kinerja itu kan di, apa namanya, bisa berupa, nanti tercapai, akhirnya nanti dampaknya ketidakpuasan pasien, ya kan? Macam-macam. Bagi nanti pegawainya yang tidak puas, ya kan? Males kerja, Pak Ali, datangnya. Nah itu, makanya. Makanya jadi produktivitas rumah sakit menjadi merosot, ya kinerjanya. Jadi, seorang manajer, Anda ini seorang manajer, harus bisa mengelola bagaimana supaya konflik itu akan ada, ya. akan tetap muncul, ya, konflik itu. Karena itu, ya, kenapa? Karena itu, kita dalam satu pekerjaan itu kan terdiri dari berbagai macam bidang, pendidikan, sifat orang, pekerjaan, berbagai jenis pekerjaan, ya. Itu juga mempengaruhi. Oke, kita coba lihat, apa sih konflik? Konflik itu adalah suatu kondisi tanpa adanya keharmonisan. Kedua, konflik di mana, apa, kondisi di mana terjadi suatu pertentangan, ya. Jadi, tidak harmonis, ya, kerjakan, ya, karena misalnya kita penempatan yang tidak sesuai, teman kerja yang tidak cocok, ya kan? Nah, itu kan harmonis, ya, belum lagi dampak dari manajemen yang kurang, ini, ya, kurang apa, kurang efektif, ya, manajemennya, misalnya penggajiannya, perlakuannya, ya, harusnya hak-hak pekerja tidak terjadi konflik. Terus, terjadi pertentangan, ya, ada pertentangan, ya, ini kan biasakan ada antar teman, ya, pertentangan, dengan pimpinan, kadang-kadang kita, dengan pimpinan juga suka tidak cocok, kadang-kadang gitu, ya. Terus, suatu kondisi di mana tidak ada kesepakatan, ya, ini konflik, ya. Pak, kamar ini kayaknya begini, Pak, ini, apa namanya perjanjiannya, Pak, perubahan, itu kan tadi konflik. Konflik merupakan kondisi yang dinamis, bergantung dari perkembangan lingkungan yang strategis. Apa nih, konflik itu apa, sih, kira-kira? Apa-apa, Edi, ya? Lingkungan strategis itu apa, Pak? Apa lingkungan strategis itu? Buk Fera, apa, kira-kira apa, Pak? Menurut Buk Fera, apa sih yang dimasih dengan lingkungan strategis itu apa? Halo? Kita bisa paham, kira-kira apa sih yang dimasih dengan lingkungan strategis. Jadi, konflik merupakan kondisi yang dinamis. Konflik tergantung dari perkembangan lingkungan strategis. Ini kira-kira apa, ya? Lingkungan strategis itu. Ada gambaran nggak, G8-nya? Ini bukan strategis. Halo? Gimana? Mana nih? Ada penyempat-penyempat nggak? Apa sih lingkungan strategis itu? Lingkungan strategis di dalam internal rumah sakit maupun dari eksternal kali ya, Pak? Sangat berpengaruh gitu? Iya, bisa eksternal, bisa internal. Jadi, lingkungan strategis itu lingkungan yang sangat... Yang pengaruhi, Pak. Yang pengaruhi terhadap produktivitas suatu percayaan, terhadap manajemen operasional dari rumah sakit. Misalnya, terjadinya adanya perubahan kebijakan, kemudian penggantian pimpinan, strategis, kebijakan, perubahan ada kebijakan dari pusat. Misalnya, kalau pemiliknya dari pemiliknya, ada perubahan dari pemilik. Kalau rumah sehat daerah kan dari pemda. Pemda kebijakan-kebijakan gubernur gitu ya, Pak. Pemda kebijakan gubernur. Nanti sebut lingkungan strategis. Lingkungan-lingkungan yang akan membawa dampak yang mempengaruhi terhadap operasionalisasi suatu rumah sakit. Atau terjadinya ini, tuntutan pasien, adanya tuntutan pasien terhadap misalnya yang cukup mengganggu misalnya terjadi ketidakpuasan pasien. Yang melalui medsos, yang melalui kemana-mana. Itu kan termasuk faktor strategis ya. Ini semua itu akan menimbulkan sekonflik. Konflik kerja. Konflik kerja itu tidak sesuai antara dua atau lebih dari anggota atau kelompok dalam satu organisasi. Ini ya yang terjadi suatu ketidakcocokan antara dua anggota, dua pegawai, atau mungkin di dalam rumah sakit ada kelompok-kelompok kecil. Biasanya kan suka ada tuh. Kelompok-kelompok tuh. Kelompok-kelompok ya. Kelompok-kelompok kecil kan selalu ada. Kalau di pendidikan yang seperti di kelompok stikas, itu nyata sekali kelompok-kelompok itu ya. Ada kelompok program studi. Ini kelompok sendiri. Jadi kalau misalnya terjadi suatu pemilihan impinan, Nah itu kelompok-kelompok itu mulai bereaksi. Iya kan? Mulai bereaksi ya kan. Ini jadi kayak partai gitu. Mungkin di rumah sakit pun ada barangkali. Barangkali ya, saya nggak tahu. Itu bagian SDM ini mesinnya harus pimpinan. Pimpinan-pimpinan, para pimpinan manajemen, ya pimpinan-pimpinan unit. Nah ini harus tajam dan ciumannya ya kelompok-kelompok. Kalau terjadi kelompok-kelompok, ada kelompok-kelompok perawat. Ada kelompok perawat dari mana. Kadang-kadang suka ini, suka ada gitu ya. Mudah-mudahan sih itu bisa di eliminir ya. Kalau kelompok itu positif, nggak apa-apa. Tapi kalau negatif, yang terjadi. Nah itu yang susah, yang terdikonflik. Yang membuat sehingga jadi kinerja rumah sakit terganggu. Kemudian, membagi sumber daya yang terbatas. Jadi kadang-kadang manajemen karena keterbatasan sumber daya. Contohnya sekarang ini, pemerintah. Jangan APBN yang ada untuk membagi tugas, membagi kepada semua kemudian-kementerian. Itu kan terjadi keributan-keributan. Ini juga sama rumah sakit. Jadi terjadi ini, membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan dan atau kenyataan mereka mempunyai perbedaan status. Dan ini kadang-kadang gini. Ini merasa satu unit ini merasa tujuannya penting. Yang ini penting, ini penting. Semua penting. Jadi yang bagi si perencana, bagian perencanaan, perencanaan sumber daya, itu yang jadi kelimpungan dalam hal pembagian sumber daya. Itu juga harus dibicarakan baik-baik. Bagaimana dengan keterbatasan itu, tetap semua berjalan. Semua berjalan. Semua berjalan. Fungsi rumah sakit dengan produktivitasnya, tetap berjalan dengan baik. Konflik dalam organisasi tadi. Jadi suatu kondisi dalam organisasi di mana terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan. Dalam menjalankan visi dan misi ini, terjadi ini. ini masing-masing unit merasa penting. Atau mungkin pendapatnya beda, yang dimaksud dengan visi. Ini karena apa? Karena terjadi, seperti yang kemarin dibahas itu, karena komunikasi. Ini terkait dengan yang kuliah kemarin. Mungkin pimpinan tidak mengkomunikasikan visi-misi kepada ke bawah dengan jelas dan lugas, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Padahal komunikasi kemarin itu, yang diharapkan itu adalah adanya keharmonisan di dalam bekerja. Semua pegawai mempunyai sama pendapatnya, sama pemahamannya terhadap visi, strategi, ataupun misi dari rumah sakit. Jadi, ini semua adalah akibat dampak, akibat karena komunikasi yang kemarin kita bahas itu tidak berjalan dengan baik. Konflik merupakan hambatan dalam proses pelasanan tugas 6-6-2. Ini yang terasa. Yang terasa itu konflik. Walaupun ada beberapa konflik juga menghasilkan hal yang positif. Ada sih. Ada kadang-kadang terjadi. Kadang-kadang terjadi konflik. Terjadi. Yang positif itu apa maksudnya? Ada yang persaingan. Persaingan kerja. Persaingan kerja. Persaingan yang positif. Bungan persaingan, gontok-gontokan atau apa-apa persaingan misalnya ingin supaya dari bahal pengembangan karirnya dan kinerjanya saling ini. Tidak saling sikut-sikutan. Konflik itu tidak selain sepulau. Tapi konflik ini disini yang dimaksud adalah konflik saling menunjukkan kebolehan dengan cara yang baik. Tapi ini konflik juga. Konflik kerja diartikan sebagai pelaku anggota organisasi yang dicurahkan untuk beroposisi terhadap anggota yang lain. Ini seperti yang di pendidikan yang saya ceritakan tadi. Misalnya kita pemilihan kepala direktur stikas. Misalnya direktur stikas. Itu terjadi kadang-kadang. Dari oposisi. Yang ini sekarang direkturnya dari program studi A. Sehingga program studi yang lain kadang-kadang bersikap. Ada yang berasikap. Ada yang oposisi. Ada yang mendukung. Kayak berpartai saja. Itu di dalam satu perusahaan, dalam satu organisasi. Itu satu kenyisayaan. Ada yang terjadi. Konflik diartikan juga sebagai perbedaan, pertentangan, dan persisian. Konflik di perusahaan sebagai kesidakcocokan tujuan perbedaan penaksiran. Nah, itu penaksiran terhadap visi-visi, terhadap fakta-fakta yang terjadi, ketidaksepakatan. Ada yang mengatakan, ini jangan dilaporkan. Ini harus dilaporkan. Makanya kenapa di Indonesia ini, di kita ini, untuk mencari data kejadian yang tidak diharapkan, atau angka nosokomial itu kadang-kadang kita sulit sekali mendapatkannya. Ya ini. Karena ada penaksiran-penaksiran. Ini, fakta. Fakta yang terjadi. Karena apa? Karena efeknya yang dikhawatirkan oleh para pelaksana, ini akan muncul efek-efek negatifnya. Misalnya, karena ketidak keteritakan dia, yang muncul itu hukuman. Padahal di dalam manajemen modern, terutama yang kalau kita menerapkan manajemen mutu, itu bukan itu yang terjadi. Dengan adanya, dengan munculnya fakta-fakta yang terjadi. Misalnya adanya ketidak, apa namanya, tadi, nosokomial yang muncul, kemudian kejadian tidak diinginkan juga dilaporkan. Itu bagi pegawai-pegawai yang melakukan tindakan itu, yang muncul itu pembinaan, bukan hukuman. Pembinaannya yang ada, bukan hukuman. Sehingga dengan demikian, orang yang melakukan tindakan ini, dia merasa tidak ada rasa takut. Tidak merasa takut. Jadi, karena pembinaan, dia tidak takut, saya melaporkan. Ini karena ketiduran saya, Pak, kemarin gini, gini, gini. Tapi pembinaannya nanti kan hanya memberikan, hanya memberikan, kalau tidak terlalu fatal, ya mungkin tidak apa-apa. Kalau misalnya ada hal yang mengganggu kepada produktivitas, sepaling kan, teguran. Anda ada keliruan di sini, tolong Anda perbaiki. Atau kita ini, Anda harus ikut dulu ini, training dulu, atau ikut pembinaan dulu. Dibimbing dulu oleh ini. Jangan dulu bekerja sementara. Ikut dulu. Atau disuruh magang dulu, kadang-kadang. Jadi, begitu ya. Unsur-unsur konflik apa unsur-unsurnya? Unsur-unsurnya itu ada aktor, ada objek, ada situasi. Aktor adalah ada pelakunya. Minimal terdapat dua pihak. Namanya konflik kan, ada saling, ada dua orang, ada dua pihak yang bersenketa. Kenapa terjadi? Nah, itu harusnya dicari. Apa sih? Apa yang dikonflikkan? Apa sih? Objeknya. Terdapat objek yang diperkenalkan ini. Objeknya. Apa yang dipertentangkan? Apakah ini? Kebijakan. Jadi, kebijakan itu diartikan berbeda oleh dua kelompok ini. Atau kebijakannya oleh pimpinan yang kebijakannya kurang adil. Nah, sehingga mereka bersenketa. Tata laksana, tata laksana SOP, tata laksana SOP, prosedur, prosedur kerja, tata laksana kerja, dan tata cara tujuan hasil. Nah, ini juga yang dipertentangkan. Kadang-kadang terjadi. Makanya untuk itu manajemen Anda atau manajemen harus menyampaikan, mengkomunikasikan secara gas, dan juga memonitor. Monitor ya, apakah apa yang disampaikan itu berjalan, diterima dengan baik enggak oleh mereka. Terus situasi, aturan yang berlaku, budaya kerja, budaya kerja yang berlaku, ini juga yang jadi ada unsur-unsur, ada aktor, ada obyek, ada situasi. Apa yang terjadinya? keganjangan kejadian komplek. Aturan yang berlaku itu unsur-unsurnya. Nah, ini yang saya mengetahui efeknya. Efeknya bisa positif, bisa negatif. Jadi, kalau positif itu sifatnya persaingan, kalau negatif itu ya itu yang sering terjadi. Terjadi perseteruan yang kurang efektif, sehingga produktivitas rumah sakit terganggu. Kinerja rumah sakit terganggu. Bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk konflik, apa saja bentuk-bentuknya. Ini bentuk-bentuknya ada berdasarkan tiga pola. Berdasarkan perilaku, konflik bisa bersifat internal dan eksternal bagi individu yang mengalami. Perilaku internal dan eksternal bagi individu yang mengalaminya. Karena ada faktor internal, sehingga perilakunya jadi tidak nyaman. Kemudian berdasarkan penyebab. Konflik sebabkan karena mereka yang bertikai ingin memperoleh keuntungan. Biasanya kadang-kadang itu tadi. Karena adanya hak untuk apa? Ada hak untuk dipromosikan. Jadi terjadi ini. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan terjadi konflik terbuka. mesinnya jangan sampai terbuka. Memang betul pengembangan karir itu hak semua pegawai. Tapi bukan berarti dengan adanya hak itu jadi si pegawai boleh berkonflik. Makanya job dis anjab harus betul-betul dibuat sedemikian rupa dan dimonitor sedemikian rupa sehingga job disknya itu betul-betul menunjukkan pekerjaan mereka yang sifatnya harmoni. Jadi tidak ada perbedaan antara si adanya di kalau ada perbedaan timbul nanti ketidaharmonisan akhirnya timbul konflik. atau karena adanya perbedaan pendapat penilaian dan normal. Perbedaan perbedaan ini. Jangan sampai ini harus dihindarkan. Makanya komunikasi itu penting-penting banget. Komunikasi yang empat level ada komunikasi atas bawah bawah ke atas terus yang kesamping dan ke diagonal itu perlu disampaikan. Karena di situ pendapat penilaian dan norma itu nanti akan ada-ada di situ. Bagaimana norma-normanya. untuk melakukan pada saat kapan si A itu berkomunikasi dengan bidang lain yang diatasnya. Itu kan ada normanya. Tidak seenaknya saja. Jadi nanti terjadi ada curiga dari teman-teman lain. Akibatnya konflik dapat sifat baik atau buruk. Kalau sifatnya itu misalnya persaingan dalam arti kata menunjukkan kebolehan dalam bekerja untuk menunjukkan kinerja itu sifat baik. Tapi kalau dia menekan menjelekan teman lain itu akhirnya terjadi bersifat buruk. Kalau konflik yang baik itu konflik yang tadi yang bersifat membawa hal yang positif. Terus jenis-jenisnya. Jenis-jenis konflik itu ada jenis konflik dalam diri seseorang. Ini konflik di dalam diri diri seorang ini konflik apa ya? Konflik yang ada di dalam diri itu mungkin dia ada di rumah ada masalah apa sehingga dibawa ke kantor. Jadi terjadi konflik sendiri. Konflik antara konflik pekerjaan yang harusnya dikerjakan karena dia di rumah ada konflik. Konflik dalam diri seseorang. Ini kaitannya di individual. Konflik dalam diri seseorang. Konflik antar individu. Ini antar orang. Antar teman. Antar teman kadang-kadang terjadi karena perbedaan ini misalnya dua orang diberi tugas oleh ketua timnya ternyata tugas itu saling ini saling apa saling tumbukan. Jadi akhirnya terjadilah konflik. Jadi dalam tim kerja itu harus jelas pembagian tugasnya pembagian perannya jelas. Konflik antar anggota kelompok. Nah ini di dalam satu kelompok. Nah ini juga kadang-kadang ada konflik antar kelompok. Nah kalau ini konflik antar kelompok, antar tim. Misalnya tim keperawatan, tim siang dengan tim pagi dengan tim siang. Konflik karena misalnya tim pagi ngasihkan pekerjaan tidak jelas. Sehingga tim siang jadi kesulitan untuk membaca apa yang terjadi di lapangan. Konflik intra perusahaan di dalam perusahaan sendiri. Jadi antar bidang. Kalau ini antar perusahaan. Ini antar perusahaan kalau misalnya misalnya ada satu perusahaan besar terdiri dari rumah sakit, hotel, antar perusahaan berkonflik karena kebijakan dari perusahaan yang tidak jelas. jenis konflik ini juga perlu diperhatikan karena ini penanganannya akan berbeda-beda. Konflik dalam diri seseorang ini harus di terapi untuk menyerahkan sekolah untuk menyelesaikan konflik individu orang-orang ini. Jadi ini dari jenis-jenis konfliknya. Kemudian konflik dilihat dari posisi seseorang dalam organisasi. Ini juga menurut Winardi kalau di organisasi paling tidak ada konflik vertikal antara atasan dengan bawahan. Konflik horizontal antar jabatan se-level itu kadang-kadang terjadi perbedaan perbedaan persepsi. Ini lebih simpel kalau Winardi ini lebih simpel. Dan konflik peran. Ini kalau tim itu peran masing-masing. Bagi secara tim itu kan ada peran. Peran manajemen peran masing-masing. Kalau manajemen itu kadang-kadang kalau misalnya dalam hal pencapaian target kan peran si A peran si B itu ini atau terjadi kalau di rumah sakit misalnya peran dari apa dari pelayanan medis dengan pelayanan yang non-medis atau dengan peran manajemen administrasi ini kadang-kadang ini suka konflik orang medis menyatakan apa namanya mengatakan bahwa yang mencari uang itu kan lebih banyak kan medis. Mencari uang itu kan medis. Mencari uang membantu. Kadang-kadang administrasi hanya menghabiskan uang saja. Hanya menghabiskan uang saja. Padahal dia tidak tahu bahwa bagaimana mengatur manajemen mengatur supaya tidak terjadi konflik supaya pembagian peran itu tidak enak perannya. Ini kan itu bukan kerjaan yang gampang. Itu memerlukan kepatensi kepemimpinan yang luar biasa untuk bisa menciptakan suasana kerja yang kondusif. Konflik vertikal atasan bawahan ini juga tidak jarang terjadi. Kalau atasannya misalnya otoriter. Iya kan? Sekarang kan dengan apalagi sekarang dengan era milenial yang 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 anak 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 sekarang para peraksana itu kan sekarang kan umurnya kan berumur sekitar umur 20-an 30-an itu kan sudah berbeda dengan atasannya. Kalau atasannya yang sudah umur di atas 40-an 50-an ini kadang-kadang ini berbeda ini ya. Berbeda persepsi, berbeda nilai, norma. Ini terjadilah panflik. Ini masih mau dihormati. yang ini enggak. Misalnya atasannya minta melaksanakan kerjaan. Si pelaksana yang penting jelas saja tugasnya apa ini, ini, ini. Nanti kami kerjakan. Tidak harus misalnya tidak harus datang menghadap. Kalau yang masih umur-umur yang atasannya umur-umur 50-an ke atas yang masih masih mau ini kan maunya kan formal itu kan formalitas itu kan menjadi hal yang penting. Tapi bagi kaum milenial yang penting kan pekerjaan itu beres selesai target tercapai. Ini harus dikomunikasikan. Ini juga tentunya para pelaksana pun harus mengetahui tentang budaya organisasi. Norma-norma. Ada norma-norma yang harus ini. Walaupun Anda bekerja secara cepat tapi kan ada norma yang menyatakan bahwa santun, berbicara santun, berperilaku sopan, itu kan harus ditakukan. Jadi tetap itu disampaikan. Karena memang contohnya anak-anak sekarang itu hidupnya dengan dimana-mana dia akan main gadget terus. Tahan dia. Berhari-hari dia main gadget itu tahan. Karena saya pun heran juga. Anak-anak ini apa nggak bosan lihat itu. bermain game atau mungkin dia main apa. Anak-anak sekarang itu hal yang biasa. Kalau kita kan nggak bisa. Kalau saya yang sudah generasi lama itu nggak bisa. Paling tahan kita sebentar. Yang lainnya baca buku. Kemudian kita ketemu dengan orang lain. membahas apa gitu. Karena anak-anak ini kan nanti kalau dia mau ketemu teman dia cukup dengan dengan WA atau dengan Google dengan hubungan dengan telepon cukup. Jadi harus ketemu. Dalam hal-hal yang tertentu memang dia juga memerlukan pertemuan. Terus konflik horizontal terjabatannya ini juga sering terjadi. Makanya ini perlu dipelajari. Jadi hal-hal ini harus dipelajari oleh kita. Terus menurut si Shermer Horn ini konflik itu ada kalau Winardi ngatakan ada tiga. Kalau si Shermer Horn itu ada empat. Ada konflik karena substantif, karena pekerjaannya, karena pekerjaannya, substantifnya, kebijakannya, kebijakan, 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 konflik. Ini emosional ini yang kaitannya dengan apa ya, emosional itu kan tanda individual. Mungkin dia lagi kurang sehat atau dia diberi pekerjaan berata, ini dia konflik. Emosional. Ini kasih pelajari. Bagaimana kita menciptakan suasana kerja yang kondusif. Konstruktif, konflik. Nah ini yang positif. Konflik yang konstruktif. Jadi persaingan tadi. Persaingan adanya persaingan yang positif. Positif diantara pekerjaan. ada destruktif konflik. Ada yang merusak. Yang saling menyelekan. Ini juga harus diperhatikan. Selain sifatnya kayak begini, sifatnya keperilakuan, ini kan lebih banyak perilaku. diperhatikan. Nah ini juga diperhatikan kita adanya konflik yang seperti terjadi menurut Winarby. ada yang mau ditanjakan nggak sama di sini. Pengalaman Anda gimana kita bekerja? Sering terjadi nggak konflik? Gimana? Mbak Ria? Ya Pak tempatnya sering terjadi nggak? Sering ada nggak konflik? Sering ada nggak bukan juga? Suka ada nggak? Konfliknya yang sering itu pemenuhan kebutuhan linen antar long perawatan. Jadi kalau linennya nggak terpenuhi atau linennya hilang yaudah konfliknya itu aja terus Pak. Ya itu karena kaitannya dengan linen ya. Itu yang disebut dengan konflik karena tadi. Konflik karena sumber daya tadi ya. sumber daya terjadi karena adanya sumber daya yang terbatas. Karena sumber daya yang terbatas sehingga terjadi konflik. Karena sumber daya ya. substantif namanya ya. Konflik konflik nanti. Apa substantif itu apa? Yaitu tentang pekerjaan. Kerjaan karena tentang linen. Linennya yang ini masih belum kering. Tapi ini pasien sudah masuk. Sudah sekian masuk. Jadi kurang. Ini ada permintaan lagi. Itu namanya konflik karena substantif. Ya ini konflik di share more ini ya. Ini tadi konflik ini. Konflik level antar jabatan ya. Konflik level. Kalau konflik peran yang kayak apa ya Pak? Konflik peran itu tim. Oh tim. Kalau dalam tim itu kan kita kan ada peran. Peran misalnya kita lagi membuat dalam tim ini lah. Misalnya tim di keperawatan. Di keperawatan itu kan ada pendekatan tim kan. Pendekatan tim kan masing-masing kan punya peran tuh. Masing-masing individu kan punya peran masing-masing. Nah itu kadang-kadang karena peran yang mungkin kurang yang pembagian perannya kurang ini kurang apa? Kurang tidak serasi atau tidak melihat kapasitas orang sehingga terjadilah konflik. Atau manajemen misalnya dalam perencanaan dalam perencanaan peran manajemen ini peran supervisor ini ini terjadi konflik karena tiba-tiba antara misalnya supervisor dengan pimpinan unit. Nah itu kan misalnya sama-sama kan dia sama-sanya punya tugas juga mengalakkan pembimbingan. Tapi pada saat kapan itu kan ada waktunya. Nah ini terjadi terjadi ketidaharmonisan antara mereka berdua itu yang tidak konflik. penyebabnya apa timbulnya konflik itu banyak macam yang tadi dikatakan baria tadi keterbatasan sumber daya ini saling ketergantungan yang pertama saling ketergantungan. Kebatasan linen jadi ruangan buruk iya misalnya ini misalnya kalau misalnya kalau misalnya kalau ada pasien UGD ya orang pasien UGD itu kan harusnya kan 5 menit kan harus di tangan di tangan IGD pokoknya kurang dari 6 jam dia masuk kurang perawatan Pak yang orang pasien UGD baru datang gitu kan orang datang masuk UGD itu orang ada pasien UGD masuk nah itu kan antara dokter dan perawat kan masing-masing punya perang iya enggak nah sekarang kalau misalnya dokter belum datang apakah perawatnya temsi dulu kadang-kadang banyak keluhan baru dokternya datang gitu nah itu kan kadang-kadang kan ada yang mungkin ya ada yang mungkin nanti nunggu dokternya dokternya kita tunggu dulu ada yang mungkin ada yang begitu sehingga terjadilah terjadilah konflik antara nanti antara dokter dengan perawat kenapa nggak ditangani dulu sementara kan saya ada ini dulu ada tugas dulu ada ada tugas sementara sehingga saya agak datang kelambat misalnya gitu kan bisa saja terjadi gitu kan nah tapi itu mestinya kan harusnya disampaikan dulu atau misalnya kita komunikasikan nah ya kan kepada perannya komunikasikan dok ini ada ada pasien datang kondisinya gini 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 apa yang saya harus saya lakukan dok nah gitu kan kan bisa begitu ya kan dengan berkomunikasi ya langsung ya kalau dokter ada dokternya ada sih nggak apa-apa ya mungkin juga sebaliknya kalau misalnya ada perawat yang bertugas saya ajang menangani ini setelah dokternya menangani ini dok si perawatnya nggak ada nah ini kan harusnya kan bagaimana perawat yang lain perangga yang lain nah gitu kan jadi jadi peran itu perang itu masing-masingnya nah ini jadi saling jadi saling ketergantungan jadi seolah-olah tuh ini tergantung dari ini ya tergantung dari ini ini tergantung ini ya ini pembagian tugas yang kaku namanya ya jadi pembagian tugas walaupun walaupun harus sesuai dengan profesinya tetapi pembagian tugas itu harus relatif apa ya tidak terlalu kaku dalam keadaan keadaan darurat nah ini bagaimana apa yang harus dilakukan harus dibicarakan harus disepakati dulu itu ya sepakati dulu nah ini ya jadi saling ketergantungan juga itu bahaya juga ya jadi jangan terlalu keren perbedaan tujuan dan prioritas nah ini ini dianggapnya misalnya bagian yang yang operasional yang bagian ini bagian yang produksi misalnya ruang perawatan dengan bagian apa medis itu kan pencari uang itu dianggapnya menjadi prioritas yang lain tidak prioritas nah itu kan gak bisa begitu namanya semua unit di rumah sakit itu adalah semua mempunyai prioritas yang sama karena saling saling apa saling keterkaitan saling kait-mengait tidak bisa si A tidak bisa apa namanya si A akan bekerja baik kalau si B apa unit A akan bekerja baik kalau unit B bisa mendukung cepat dan ini juga tadi faktor birokrasi nah ini birokrasi ini apa kalau di rumah sakit birokrasi itu apa ya nah itu apa namanya administrasi administrasinya ini bagian administrasi ya kenaikan pangkat urusannya itu kan birokrasinya persuratan ya atau persuratan itu birokrasi ya pembagian birokrasi yang kaitannya dengan admin ya terus kriteria penilaian prestasi yang tidak tepat nah ini hati-hati ya kita sudah belajar kemarin ya bagaimana menilai menilai penilaian kinerja yang baik karena ibu ya kemarin karena ada contoh dari kan teori nya harusnya harusnya kan untuk menilai prestasi kerja itu kan kita harus menilai itu kan minimal dua variable ya ada variable KPI dan variable kompetensi nah itu dinilai ya dinilai jadi dan harus sesuai dengan kompetensi sesuai dengan pekerjaannya kinerja kan jelas target-target kerjanya itu harus tepat dinilai itu jangan dinilai yang lain jangan dinilai berdasarkan karena teman ya karena pertemanan nilai-nilai persaingan atas sumber daya yang langka nah tadi tuh kuria tadi saingan pas sumber daya jadi rebutan nah ini mestinya kan mestinya sumber daya itu kan mestinya dihitung berdasarkan kebutuhan ya bukan keinginan ya kebutuhan jadi artinya harus ada daerah ada datanya berapa berapa pasien yang rata-rata yang harus dikelola di situ ya nah itu jadi dihitung lah ininya sumber dayanya apa namanya sumber daya laundrynya dihitung kebutuhan kebutuhan terus sikap menangkalah nah ini ini juga menjadi ini ini juga iklim kerja yang tidak baik tidak baik jangan kita membuat iklim kerja yang yang akan berakibat menangkalah ya gak boleh semua harus menang jadi malah kan ada teori win-win solution ya jadi ada menangkalah harus sama-sama menang jadi artinya sama-sama tidak ada yang dirugikan ini fata-fata penyebabnya jadi fata-fata ini ini mungkin masih banyak nah ini ada lagi perbedaan kepentingan perbedaan pengertian pemahaman cara pandang ketidakjelasan tujuan perbedaan peraturan yang dianut perubahan situasi baru nah ini jadi banyak sekali ya banyak sekali hal-hal yang mengganggu ini nah ini ini harus anda harus anda anda sebagai manajemen paling tidak sebagai harus komandan ini komandan lapangan lah ya ada apa namanya sebagai pimpinan unit pimpinan kerja atau jawab lapangan itu harus ini harus paham bahwa ada hal-hal yang bisa menibuan konflik ini harus dicatat nah nanti pada saat kita pada saat kerja di konflik kita cari penyebabnya nah ini bisa mungkin ini mungkin ini mungkin ini kalau nanti kalau birokrasi wah benar-benar tata laksana kerja yang harus diperbaiki aturannya aturan kerjanya yang harus diperbaiki mungkin aturan kerja yang berbelit-belit sehingga orang menjadi 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 orang konflik tingkatannya tingkatan konflik jadi konflik pun ada tingkatannya ada kan ada konflik individu ada konflik komplopok disini tingkat di rumah sakit itu kan ada level-levelnya tingkat kebijakan adanya konflik kepentingan nah ini kadang-kadang ini kadang-kadang tiap manajemen mencari ini mencari mencari kepentingan jadi misalnya dia ingin ingin menyalip untuk bisa jadi direktur nah ini lalu dia lalu dia lalu dia ini mengartikan kebijakan mengejawantahkan kebijakan itu dengan dengan apa dengan dengan yang lain strateginya lain jadi akhirnya konflik dengan yang lain dengan manajemen lain kebijakan terus tingkat manajemen pelaksanaan kebijakan kebijakan sendiri ini terjadi kadang-kadang hati-hati kebijakannya supaya di makanya kebijakan itu direktur harus betul-betul memegang teguh yang memegang teguh kepada ini dan menyampaikan dan betul-betul dikomunikasikan betul kepada level-level manajemen di level manager di level manager dijelaskan betul kebijakannya begini tingkat manajemen manajemen pelaksanaan kebijakan adanya kompleks strategi penggunaan sumber daya nah ini ini kadang-kadang di tingkat manajemen pelaksanaan karena ini kan manajemen pelaksanaan itu kan beda-beda ada yang manajemen pelaksanaan kebijakan yang sifatnya karena dia sebagai core ini core bisnisnya jadi merasa dia minta di ini minta di minta diperhatikan itu jadi penggunaannya minta diprioritaskan padahal semua sama nah ini jadi harus betul-betul seorang seorang manajer itu harus bijaksana kemudian tingkat pelaksanaan program adanya konflik prioritas alokasi sumber daya pada saat pelaksanaan program ini pembagian ini pembagian alokasi ini ini kadang-kadang kita terjadi konflik juga mana dulu yang diulukan ini ini harus diikuti terus diperasalah kegiatan pada saat program di kegiatan di lapangan mungkin kalau di rumah sakit nggak ada program kali ya sini nggak ada program tapi ada sini manajemen pelaksana langsung kepada pelaksana kegiatan kalau di dinas kesehatan di kementerian itu ada program ada ada program ada pemegang program ada pemegang kebijakan ada pelaksana kegiatan nah pelaksana kegiatan itu itu di lapangan di lapangan ya di lapangan misalnya dokter praktek pelaksana perawat pelaksana mengadakan perawat kegiatan nah ini tidak jarang terjadi juga adanya konflik ini harus di ini ini levelnya beda ini level pelaksana ini level level pelaksana level grassroot namanya ada orang ada yang ngatakan sebut grassroot maksudnya pelaksana di lapangan yang berhubungan dengan pasien kalau pelaksana program nggak pelaksana program itu kan mengatur mengatur supaya program berjalan nah ini nanti diserahkan ke pelaksana terus manajemen pelaksana kebijakan nah ini tingkat kalau di apa di dinas ini tingkat kepala bidang kepala bidang apa namanya pelaksana kebijakan pasana program pasana kebijakan nanti disini ada lagi tingkat kebijakan tingkat atas tingkat atas tingkat atas tingkat atas misalnya antar kementerian konflik kepentingan kan kementerian kesehatan kadang-kadang merasa lebih penting pada saat jaman pandemi ini merasa paling penting yang harus makanya cuma anggaran berapa anggaran disedot lari ke kesehatan untuk menangani sehingga ini terjadi konflik antara yang lain yang lain merasa juga tapi pun penting juga nih kementerian pertanian misalnya kan anda kalau tidak kalau misalnya uang lari ke sini semua nanti orang gak kerja gak makan sama tapi sakit juga sama ini tingkat konflik kepentingan ini tidak jarang tidak jarang sangat terlihat ini inilah kira-kira ini kira-kira level ada 4 level ada 4 level kalau nanti anda sebagai manajemen anda di sini paling tinggi di tingkat manajemen peraksanaan kebijakan direktur ada manajernya mungkin manajernya kepala manajer ini direktur di sini ini ini apa namanya kepala ruangan kepala unit ya kan ordinator unit di sini nah peraksanaan kegiatannya peraksanaan profesi pegawai kita yang banyak nah ini harus di perhatikan anda harus anda anda juga terlibat di sini juga anda juga bisa jadi menjadi pemain konflik juga di situ kan jadi belajar bagaimana supaya kita tidak terjadi konflik antar teman kita ini tadi ini ya dampak tadi ini tadi kan tadi dikatakan efek konflik atau dampak konflik bisa positif bisa negatif ini secara rincinya dampak konflik faktor yang mempengaruhinya apa saja skala konflik semakin luas skala konflik semakin komplek dampak negatifnya kalau konfliknya itu makin luas makin misalnya makin apa misalnya makin hampir semua semua tim konflik yaudah dampak negatifnya ya rumah sakit murat-murat jadinya kalau semua karyawan konflik karena kebijakan yang tidak kebijakan yang tidak tidak mendukung sehingga terjadi konflik dari tiap level konflik semua sehingga yang muncul dampak negatif lokus konflik nah ini lokus ada juga yang biasanya konflik itu hanya satu bidang saja mungkin hanya satu bidang saja konflik kayak tadi hanya bidang keparawatannya konflik konfliknya dengan ini dengan laundry di laundry sendiri tidak ada konflik karena laundry hanya menerima apa yang diberikan orasi keparawatan nah di keparawatan itu yang banyak yang banyak itu kan ada ada kelas ada kelas apa kelas satu kelas dua ada 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 yang apa ada yang VIP nah itu mereka membaginya sekarang ini pembagiannya ke orang nah itu kan itu itu yang membagi ada yang membagi ada si pahadi atau membagi ada laundry 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 yang kirim Pak distribusi linen bersihnya laundry yang membaginya yang membaginya yang membaginya oh masing-masing minta ya tidak ada korinas tidak ada korinas sudah tahu Pak misalnya di ruang kelas satu harus 30 seprek gitu sudah tahu jadi permintaan itu langsung permintaan langsung langsung kepala ruangan langsung minta ya langsung minta kepada ini ke laundry jadi melalui bidang keperawatan kan sudah ada SPO pengiriman ada jam-jam sudah ada pembagian tugas masing-masing sudah diberi kewenangan itu bagus sudah diberi kewenangan kalau ini tugas Anda makanya itu makanya itu kalau misalnya keterbatasan sumber daya artinya ininya terbatas apa namanya laundry-nya tidak mencukupi yang terjadi konflik gitu kan karena mungkin karena apa namanya kecepatan ininya kecepatan kecepatan penggantian tempat tidurnya cepat sehingga laundry harus kerja cepat juga kan kalau misalnya ini baru ini baru ganti ini sudah datang lagi pasien baru lagi ini ganti lagi itu makin cepat jadi makin cepat itu harus saring ini saring dukung mendukung kalau intervalnya tadinya misalnya apa namanya kan interval itu kan tergantung dari loss-nya kalau loss-nya makin pendek makin cepat ininya dan over intervalnya makin cepat sehingga laundry-nya juga harus cepat juga mencucinya kan gitu kalau mesinnya terbatas kan jadi kan nggak bisa juga jadi kan ada ada masa-masanya jadi nggak bisa memang itulah itulah seni ya senenya senenya manajemen di situ ya bagaimana caranya supaya itu makanya harus dihitung betul kalau misalnya loss-nya rata-rata inginnya kan kalau rumah sepastakan inginnya kan pendek rata-ratanya itu kan maunya pendek jangan panjang-panjang misalnya cukup tiga hari harus keluar gitu kalau di pemerintah kan biasanya nggak bisa nggak apa namanya tidak ada aturan makin pendek ya pemerintah kalau dengan BLU kepengen juga pendek juga gitu ya ada juga pasien yang memang kadang-kadang berminggu-minggu kadang-kadang kondisinya begitu belum bisa disuruh pulang kan nggak bisa ini dampaknya lokus semakin luas semua semakin luas lokus konflik semakin banyak yang terlibat sehingga semakin banyak yang merasakan dampak negatifnya terus tingkatan konflik semakin tinggi tingkatan konflik semakin sulit nah iya kan kalau udah di tingkat manajemen kan udah susah akan membawa dampak ke bawah kalau konfliknya di tingkat manajemen kan di bawah juga akan terjadi ketidaknyamanan ketidaknyamanan bekerja akan merasakan dampaknya yang kompleks ya jadi inilah kira-kira dampak konflik dilihat dari ini kan dilihat dari faktor yang mempengaruhi dampak tapi dilihat dari faktor yang mempengaruhi ini dampak dilihat dari langsung tidak langsungnya yang dampak langsung tercipta kondisi lingkungan organisasi yang kurang kondusif dampak langsungnya ini yang terasakan oleh rumah sakit adalah ini jadi iklim organisasi iklim kerja budaya kerja normal-normal kerja di rumah sakit tidak kondusif akhirnya dampak langsungnya terganggunya mekanisme kerja timbuk karena terambatnya hubungan kerja antaranya ini ujung-ujungnya apa ujung-ujungnya kinerja rumah sakit yang menjadi ini kinerja rumah sakit yang menjadi ini dampak langsungnya menurunnya kinerja kinerja rumah sakit akan menurun ini dampak langsungnya dampak langsungnya kepada ini kepada orang ya pada orang yang melaksanakan tapi dampak tidak langsungnya kepada organisasi terhambatnya proses pencapaian tujuan akan terganggu seperti tadi misalnya kejadian di Ibu Ria tadi ini lama-lama akan terjadi ketidakpuasan pasien akhirnya kinerja jadi proses pencapaian tujuannya tidak tercapai atau menurunnya kinerja organisasi produktivitasnya jadi menurun target-target yang tidak menurun oke sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak mungkin silahkan kita saling sharing ya ada pengalaman-pengalaman mungkin Bu Leone atau siapa Bu Vera atau siapa Pak Bapak bagaimana selama ini suka menghadapi konflik enggak yang konfliknya apa saja pernah Pak pernah Bu Vera ya pernah Pak apa Bu Vera yang kalau konflik-konflik kecil sih sering terjadi tapi yang waktu itu sempat besar itu itu adalah konflik pada saat kita mau menerapkan pergub 22 22 tentang remunerasi yang pernah saya paparkan itu loh Pak Ali jadi perhitungan remunerasi sebelumnya akan berubah sehingga pasti ada yang diuntungkan ada yang dirugikan ada yang merasa merasa dirugikan disitu disitu terjadi konflik sebenarnya sebenarnya tapi tapi karena memang itu bunyinya pergub dan kita sampaikan dan mendapat fasilitasi dari dinas kesehatan Alhamdulillah bisa diterapkan kita bisa lewati konflik yang terjadi itu aja sih Pak iya betul tadi kan ada konflik karena adanya kebijakan tadi ya itu yang dimaksud dengan lingkungan strategis bukan ya Pak nah itu strategis strategis itu strategis itu karena itu kan membawa dampak langsung pada kinerja rumah sakit nah ini ada lagi nih Pak apa lagi sebentar lagi akan diterapkan kan sudah keluar pergub satu lagi yang harusnya sudah mulai diterapkan nah kita lihat nanti mungkin akan ada konflik juga mudah-mudahan bisa kita lewat ada ini ada perbedaan yang ada ada perbedaan yang signifikan dengan artinya gini remunerasi yang diterima oleh PNS DKI itu kan sebenarnya adalah perhitungannya ditambah dengan PKD yang diterima dari Pemprova sementara pegawai kita kan ada pegawai PNS ada pegawai non-PNS nah ini dari pergub 221 ada penyesuaian sehingga ini mungkin yang akan apa keseimbangan antara PNS dan non-PNS itu agak dikecil ini yang akan mungkin kemungkinan besar nanti akan terjadi tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya Pak mudah-mudahan sih enggak ya amin amin yang non-PNS yang yang pegawai ini ya pegawai BLU ya ya pegawai BLU kontrak kalau ya bandul namanya pegawai kontrak gitu ya sebenarnya kan kalau dalam aturan ASN kan sebenarnya kan perlakunya kan sama kebetulan untuk non-PNS itu bukan tidak masuk dalam undang-undang nomor 5 terkait ASN karena mereka itu sebenarnya sudah pegawai tetap semua oh sudah pegawai lama jadi ini yang memang sedang difikirkan bagaimana bagaimana penyesuaiannya dengan penerapannya undang-undang ASN itu Pak karena kalau P3K itu kan kontrak tiap tahun ya Pak iya nah itu yang agak sulit sementara pegawai ini adalah pegawai sudah pegawai tetap tapi dia non-ASN ya non-ASN oke Bu ini karena kewati maghrib kita istirahat dulu ya Bu 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 Kita Skip dulu Kita Sholat dulu Istirahat dulu Kita masuk lagi Jam 7 kurang Seperapat ya Setengah jam lah ya Ya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih. 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 Komplik apa internal atau eksternal? Dua-duanya. Yang kemarin eksternal ya? Gak tahu. Sekarang internal ya. Adit. Balik aja. Balik sini ya. Balik sini. Lantai berapa sih? Lantai berapa? Apanya? Lantai berapa? Alhamdulillah. Tidak. Duk. Gak. Anak. Pernantil ya. Pernantil ya. Pernantil ya. Siapa? Oke, baik. Kita lanjutkan ya Bu ya. Siapa? Oke, jadi... Tadi kita bicara tentang dampak, dampak langsung, dan ada yang langsung, ada yang dampak tidak langsung. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ya, mengenai dampak ini. Ya, Pak Ketua, Pak Atornya sudah ya. Nah, sekarang dampaknya sudah. Nah, sekarang kita harus bagaimana kita mengelola konflik. Nah, bagaimana cara mengelola konflik? Yang pertama adalah metode stimulasi ya. Dengan metode stimulasi konflik. Jadi, masukkan atau penempatan orang luar ke dalam kelompok. Nah, jadi salah satu caranya adalah kita masukkan dengan kita memasukkan orang lain ke dalam kelompok. Ya, maksudnya ada kelompok yang berkonflik, kita masukkan orang luar. Orang luar ya. Menempatkan orang itu menjadi orang yang bisa. Tentunya orang yang bisa ini. Orang yang bisa menetralisir ya. Orang yang bisa menetralisir kondisi konflik itu. Yang bisa menetralisir, diperbaiki sehingga kondisinya menjadi baik. Ini kita memasukkan orang luar nih, Buni. Ada yang kita tata kembali organisasi. Nah, ini kalau kita konflik itu mungkin birokrasinya yang tidak beres, ya kita perbaiki. Atau misalnya, ini ya, apa namanya, birokrasi termasuk strukturnya, organisasinya itu. Kita susun kembali, kita reorganisasi, kita kembali. Susun kembali, penataannya, kita susun kembali tugas-tugasnya, kebagian tugasnya, sehingga tentunya memang termasuk yang berat. Kemudian, atau kita yang kalau yang kaitannya dengan ini, kaitannya dengan ketidakadilan dalam hal pembagian insentif, ini ada penawaran bonus, pembayaran insentif, dan penghargaan untuk mendorong persaingan. Nah, ini kan, karena tidak, karena ini, apa namanya, mungkin karyawan itu, konfliknya karena ini, karena kebagian bonus yang tidak ini, tidak adil, ya, peniraian pinerja tidak, tidak membawa apa-apa, nah ini, nah ini salah satu. Kemudian, pemulihan manajer-manajer yang tepat, nah ini mungkin karena faktor manajernya. Cari manajer-manajer yang bisa, ya, yang bisa menjadi, yang bisa, apa, yang bisa memimpin, yang bisa mengelola. Karena manajer itu pun kan seorang leader, ya. Jadi, seorang manajer itu juga seorang leader, dia juga manajer, dia juga leader. karena dia kan membawahi beberapa temannya, gitu kan, mengkoordinir teman-temannya, dan kita bisa mengatur. Perlakuan yang berbeda-beda dengan kebiasaan. Jadi, ada beberapa metode, ya, Bu, ya. Tergantung dari, ya, tergantung dari apa namanya, tergantung dari apa yang menjadi faktor, apa yang menjadi pencetus, sehingga dia konflik. Dengan metode stimulasi, ya. Jadi, ada beberapa metode ini, metode stimulasi. Jadi, metode stimulasi artinya kita menstimulus, ya. Menstimulus, ya. Menstimulus supaya orang mau. Mau ini, mau apa. Mau. Jadi, berkonflik. Nah, jadi konflik. Salahnya, ya, ini. Ada berbawah. Kalau yang kemarin, Bu Fera gimana caranya, Bu? Terjadinya konflik. Gimana? Ya, ya, siapa? Bu, para penerapan pergub itu. Kita menjelaskan dari awal, Pak, terkait bahwa bagaimana perbedaan pemberian remun sebelum dan yang dia ada di pergub. Dan memang kami difasilitasi, Pak. Sama Dewan Pengawas, ya. Sama Dewan Kepos dan Kepala Didas. Ada orang luar masuk, Pak. Ya, tetap ditengahi juga, Pak. Jadi, artinya ada yang mengawal. Karena pada saat itu memang direkturnya Sudah pensiun, Pak. Jadi, yang ada PLT. Ya, itu memang. Jadi, walaupun direkturnya ada pun, barangkali mungkin juga perlu. Karena itu kebijakan luar, Bu, ya. Karena kebijakan luar kan harus orang yang berkompeten dengan kebijakan itu. Kalau yang tidak para direktur kan belum kompeten. Karena dia orang dalam, kan. Orang dalam nanti terjadi macam-macam. Kalau orang luar kan netral, ya. Dia orang netral. Awal bisa. Ya, artinya yang mengawal itu memang yang berpengalaman sudah menerapkan di beberapa rumah sakit, ya, Pak. Jadi, tahan dengan kondisi yang ada. Itu namanya metode stimulasi, ya. Ada metode pengurangan konflik. Ya, ini. Ini kan. Pengurangan konflik. Ya, kita mengganti tujuan yang menimbulkan persaingan tadi. Jadi, tujuan yang... Tujuan itu mungkin ada perbedaan persepsi terhadap tujuan itu. Kemudian, kita dudukkan sama-sama. Kita dudukkan sama-sama. Coba kita buat tujuan yang lebih bisa diterima. Yang gimana. Itu sama-sama. Atau mempersatukan dua kelompok yang bertentangan untuk menghadapi ancaman. Nah, ini. Jadi, dua kelompok yang berseteru. Kita dudukkan sama-sama. Ya, memang itu ada risiko juga. Jadi, memang ini si... Si... Apa ini, Bu? Si... Orang yang... Mempersatukan ini memang harus... Orang yang betul-betul netral. Dan orang-orang yang betul-betul bisa... Ya, bisa menenangkan terhadap... Kelompok-kelompok yang berseteru. Bisa menguasai. Bisa menjelaskan. Bisa... Sehingga yang tadinya berseteru akan menjadi... Tapi di rumah sakit jarang sih ya. Di rumah sakit jarang terjadi kelompok-kelompok. Ya, jarang. Kalau di... Kalau di... Ini... Ya, kalau di pendidikan itu... Karena itu. Karena ada program studi itu. Jadi, dia saling bersaing. Kalau di... Ini kan, enggak. Misalnya, kita mau... Ini kan, dan juga kalau... Padahal... Kita sudah ini ya, Bu ya. Padahal kita sudah menyatakan bahwa... Pemilihan direktur itu kita... Menggunakan... Menggunakan asesmen. Kita tidak... Tidak berdasarkan apa-apa. Tapi kita berdasarkan asesmen. Walaupun dia ngajukan. Tapi kalau di asesmen... Belum tentu ini. Kita tidak akan terpilih. Cuma biasanya... Nah, itu yang jeraknya itu kadang-kadang... Setelah duduk... Nah, ini biasanya... Orang itu... Suka mengajak ini... Ngajak kelompoknya... Nah, ini yang... Ya, seperti terjadi di pemerintahan sekarang. Kalau bupatinya dari... Partai A... Menang dari Partai A... Sudah dia sih... Si mana sih? Bupati itu... Menunjuk ini... Menunjuk kepala dinasnya yang... Yang dulu ini... Kepala dinas kesehatannya yang dulu... Menjadi apa bu... Menjadi... Ininya... Partisannya... Terus yang jadi ini... Ya, gitu modelnya. Nah, itu yang di kita itu masih selalu begitu. Belum kita tuh... Menerapkan merit system yang... Di Undang-Undang No. 5 disampaikan itu... Belumnya... Belum diterapkan. Merit system itu. Seharusnya dia harus merit system. Jadi seorang... Pimpinan itu ya harus seorang-orang yang merit. Orang-orang yang memang mempunyai kapasitas... Dan mempunyai kompetensi... Sesuai dengan... Apa yang distandarkan. Harusnya ke sana. Tapi kenyataannya kan enggak. Kita tuh belum ya. Belum... Belum... Belum komit terhadap itu dalam aturannya. Walaupun sudah ber... Walaupun sudah Bapak Mendagri turun... Ke sana kemari. Tapi tetap aja ya. Apakah kalau di kementerian... Lebih gampang. Daripada dilihat di daerah. Kalau daerah itu... Karena daerah itu itu. Daerah itu masalahnya... Bupati dan gubernur itu kan... Dipilih berdasarkan... Pemilkada ya. Kayak presiden. Di pemilu gitu ya. Presiden aja kan gitu kan. Presiden aja memilih orang kan. Tapi kalau presiden... Kalau yang bagus ya enggak ya. Bagus enggak. Kalau presiden yang ter... Yang kadang-kadang tertentu ya... Dipilih ya berdasarkan... Partainya. Ya kayak di Amerika kan kalau udah... Menang satu partai ya A. Misalnya seperti sekarang. Dari Demokrat ya... Semua menterinya dari Demokrat semua. Enggak ada. Menteri dari... Dari oposisi ya. Enggak ada. Tapi... Kalau sudah di bahasa sih... Nggak jadi masalah gitu ya. Tidak terjadi benturan. Nah ini ya. Jadi metode non-conflict ini ada... Mengganti tujuan yang menimbulkan persaingan... Dengan tujuan yang bisa diterima... Atau mempersatukan dua kelompok... Yang bertentangan. Metodenya gimana? Ini kan tadi kan ini... Metode dalam arti kata... Jadi ini kemudian metode secara-secara linci ya. Jadi kita pertama mau dominasi atau penekanan. Penyelesaian konflict dengan penekanan. Dengan menekan. Kekesan forcing yang bersifat menekan otopratik. Jadi ini instruksi artinya ya. Ini nggak bisa ya. Kalau kita mungkin sulit ya. Tapi ini tergantung ya. Terus... Ada yang dengan cara smoothing. Kita dengan diplomatis. Kita panggil baik-baik orangnya ya. Penghindaran. Menghindarkan. Dimana manajer... Menghindar untuk mengambil posisi yang tegas ya. Jadi si manajer harus bijak di sini ya. Menghindar. Kalau dia ajak berseteru ya diskusi terbuka. Ya dia menghindar. Lebih baik kita... Ini aja apa namanya. Ya memang ini ya. Seolah-olah kita manajer kurang ini. Kurang tegas gitu kan. Aturan mayoritas ya. Mencoba untuk menyelesaikan rambut dengan pembuatan suara ya ini. Jadi kalau pilih komplek. Misalnya manajemen yang ini kita... Coba kita selesaikan ya. Dengan acara ini. Bisa gini. Ini metode... Metode yang lain ya. Metode yang lain lagi. Ada dengan kompromi. Nah ini kompromi barangkali kompromi lebih ini. Lebih apa? Lebih bisa dipilih kompromi ya. Pemisahan di mana pihak yang bertike dibisahkan sampai mereka bersama lagi gitu ya. Arbitrasi perwasitan di mana pihak ketiga diminta memberikan pendapat. Ini ya ini kita minta konsultan ya. Ada konsultan yang bisa memberikan saran gitu ya. Biasanya kan. Biasanya tuh kalau aspek aspek gini. Biasanya tuh Pak Presley itu yang ahli hukum tuh. Biasanya dia suka ini dipakai ya untuk ini ya. Untuk melaksanakan ini. Ambilkan pendapat. Kembali kepada peraturan. Pastinya berlaku. Kalau peraturan-peraturan yang... Kalau kita misalnya ini. Kita kembali kepada peraturan. Cepat lihat. Kita cek peraturan yang gimana. Penyuapan. Salah satu pihak menerima kompensasi. Tungguin itu. Tungguin itu. Jangan main lagi. Bapak boleh keluar. Tunggu mood. Halo siapa tuh. Maaf Pak. Lupa di mute. Maaf Pak. Itu ada konflik tuh. Konflik ada konflik. Contoh Pak. Contohnya tuh contoh konflik tuh. Sampai dibatang sama bococok. Yang gue lagi kuliah Pak. Mau bocah. Bocah dengan ibunya konflik tuh. Ini ya. Jadi kompromi. Ada yang teknis pemecahan masalah. Masalah. Tentunya kita cari sebab-sebab masalahnya. Kenapa? Misalnya. Dengan konsensus. Kedua belah pihak bertemu bersama untuk mencari penyelesaian terbaik. Walaupun memang yang agak sulit. Tapi kita ya. Kita dengan cara kita. Ini mungkin kita bisa ya. Selesaikan. Konfrontasi. Ketemukan. Pihak yang berseru gitu ya. Tentunya ini juga ada risiko ya. Risiko. Jadi ini tergantung pimpinannya. Kalau pimpinannya. Kalau pemimpinannya memang dia. Apa namanya. Tangguh ya. Tangguh ya. Bisa ya. Dengan konsumentasi. Penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi. Biar perlu kita tujuannya. Baik kan. Jadi ini ya. Jadi ada tiga ini ya. Jadi dari sisi satu ada tiga. Ada metode lain ya. Ada metode pengurangan. Ada metode stimulasi. Stimulasi. Dengan pengurangan konflik. Atau dengan penyelesaian konflik. Dengan dominasi. Ini ini. Atau dengan. Nah ini. Atau dengan metode ini. Penyelesaian konflik. Dengan dominasi. Dengan kompromi. Dan dengan. Pemacan masalah. Ya itu. Silahkan Anda. Pilih mana yang. Ini yang. Yang memungkinkan. Ini yang memungkinkannya. Ini tergantung dari. Gaya Anda. Gaya kepimpinan Anda. Dan membaca ini. Membaca situasi. Situasinya gimana. Kalau bisa dengan konsensus. Konsensus. Kalau dengan tegas ya kita. Tegas. Gak dengan kekerasan. Instruksi kita. Kalau di tentara. Mungkin ini kadang-kadang. Instruksi lebih. Lebih di. Kalau memang. Sisa diselesaikan ya. Kekerasan ya. Instruksi. Penekan. Autokrasi ya. Jadi. Pimpinannya. Makanya pimpinannya. Kalau di. Di apa. Di rumah sakit tentara. Itu kan. Dia pangkatnya kan. Lebih. Tinggi ya. Dibanding dengan yang lain. Kalau di. Pemerintah kan. Berencuk. Kadang-kadang. Apa namanya. Direkturnya lebih mudah. Daripada. Dokter. Ini ya. Dokter apa. Pelaksananya. Gitu kan. Karyawan dengan pimpinan. Membuat prosedur. Observasi langsung. Kotak saran. Politik. Pintu terbuka. Ini langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah menenai manajemen konflik. Menenai manajemen konflik itu juga kita. Ada langkah-langkahnya. Kalau ada konflik yang memang kita perlu. Kita. 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 Kita manaj. Kita manaj. Menerima dan mendefinisikan pokok masalahnya apa sih. Kumpulkan keterangan fakta-faktanya gimana. Terus analisa. Ini model pemecahan masalah ya. Kita analisa. Kemudian kita. Setelah kita analisis. Analisis sebab-akibat. Analisis kekuatan dan kelemahannya. Permahannya. Kemudian kita. Kembakan solusinya. Berikan solusi. Terus tindak lanjut. Kemudian kita. Ujiannya tindak lanjut artinya dipraktekan. Kemudian disiplinkan. Jadi kayak model manajemen itu ya. Jadi kayak lima R ya. Ini mendisiplinkan. Tindak lanjut. Kita supervisi ya. Tindak lanjut itu kan kita supervisi. Jawaban itu ya. Kita praktekkan. Kita sepakati. Kemudian kita supervisi. Kita disiplinkan. Kemudian konflik. Terus bagaimana? Nah ini. Jadi kita tentunya untuk menangani ini. Mengenangani konflik-konflik ini. Tentunya kita diperlukan kepemimpinan. Paling tidak ini kepemimpinan untuk menangani konflik. Bagaimana profil pemimpin yang diharapkan untuk bisa mengatasi konflik ini. Pemimpin yang pertama adalah pemimpin harus berwawasan luas dan berpikir komprehensif. Jadi seorang pemimpin yang memang berpikirannya luas. Atau mempunyai kompetensi. Kompetensi yang berwawasan luas dan berpikir komprehensif. Jadi bukan berpikir pada masalah semata. Tapi impact-nya, penyebabnya, nanti bagaimana tindak lanjutnya. Bagaimana itu harus kemana-mana. Apa saja yang harus kita lakukan. Ini berpikirnya harus pemimpin yang banyak pengalaman. Pemimpin yang dapat mengayomi. Selain mempunyai kompetensi ini, juga harus mempunyai kompetensi mengayomi. Mempunyai kompetensi ini, tidak nyala-nyalahkan. Jadi dia bisa menerima keluhan, keluhan kita terima. Tapi dia sendiri tidak ini, tidak terbawa ke berpihakan. Pemimpin yang berani mengambil risiko. Nah, ini yang repot lagi. Yang harus berani lagi adalah pemimpin yang risk-taking. Harus berani mengambil risiko. Terus pemimpin yang bersikap tegas dan konsisten. Dan pemimpin yang beretika dalam berhubungan kerja. Kita berhubungan sebutnya etika kerja. Jadi ini profil pemimpin yang diharapkan. Ini ada lagi. Mempunyai kemampuan berpikir sistem. Karena untuk mencari konflik, mencari konflik, dia harus berpikir sistem. Untuk mencari akar masalahnya. Mempunyai kemampuan teknik komunikasi. Karena dia berhadapan dengan orang, sehingga dia harus mempunyai komunikasi yang baik. Tidak mau menang sendiri. Tentunya, tapi dia harus tegas. Komunikasi harus komunikasi yang jelas. Jangan komunikasi yang mencari-mencari. Mengkomunikasikan konflik yang terjadi dengan baik, sehingga masalah tidak melebar kemana-mana. Jadi kita bisa mengisolasi konflik. Konflik itu diisolasi. Tidak kemana-mana. Sudah isolasi di situ. Ini pemimpinan yang nenggap. Terus, pemimpinan yang bisa bernegosiasi. Mampunya kemampuan yang negosiasi. Negosiator. Ini secara negosiator yang ulung. Kemampuan mencari solusinya juga bisa hebat. Di secara negosiasi, dia mempunyai kemampuan dalam mencari solusi. Solusi dari ini setelah dia mencari akhir masalah, tentunya dia bisa membuat solusi. Mempunyai kemampuan mempengaruhi. Influence. Dia bisa mempengaruhi orang. Artinya orang itu bisa ini. Memang seorang leadership yang ulung itu bisa mempengaruhi. Ini kira-kira itu. Jadi bagaimana menciptakan orang ini? Tentunya ini biasanya orang-orang ini juga harus kita bisa dibentuk dengan pengalaman, atau memang dia sudah mempunyai kompetensi itu. Biasanya dia dilatih di tempat dengan pengalaman-pengalaman. Kalau orang-orang yang baru, belum bisa. Kemudian peranannya apa? Dengan kemampuan dan sikap yang bijak, harus berupaya bisa mencegah. Bisa mencegah terjadinya konflik, bisa meredam dan melokalisasi tadi. Mengisolasi. Mengisolasi, melokalisasi. Menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin. Dan mengurangi dampak konflik. Tidak konflik, tidak kemana-mana. Kemudian tidak menjadi hambatan. Jadi kompetensi itu bisa cepat diselesaikan. Ini peran pemimpinan. Pemimpin itu di dalam... Jadi Anda-Anda itu sebagai leader, sebagai pemimpin. Paling tidak itu harus bisa mempunyai empat hal yang berkaitan dengan konflik. Ini baru konflik. Baru yang berkaitan dengan SDM, dengan apa. Oke, ada yang ditanyakan ya? Ini untuk konflik. Jadi konflik itu suatu kenisayaan. Artinya konflik itu akan tetap ada, Pak. Ya, akan tetap ada. Apa pada diri kita sendiri, atau pada saat kita bekerja, atau pada saat kita berhadapan dengan orang, itu akan selalu ada. Tinggal bagaimana kita, kita sendiri menyakapi konflik, Nah, kita seorang pemimpin bisa dengan mengkomunikasikan, kayak tugas kayak kemarin, mengkomunikasikan apa yang diinginkan oleh perusahaan rumah sakit. Yang diinginkan rumah sakit kepada semua karyawan. Nah, itu juga salah satu peran pimpinan dalam rangka mengurangi kejadinya konflik. Jadi komunikasikan semua apa yang terjadi, terketerbukaan. Ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Untuk konflik. Mungkin pengalamannya atau apa. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita langsung ke stres kerja. Selain konflik, selain konflik, ada juga yang kaitan dengan stres kerja. Stres kerja juga adalah sesuatu kondisi di mana ini akan senantiasa akan selalu ada dalam suatu pekerjaan. yang akan ada. Sesuatu kondisi saya ada. Jadi, artinya sesuatu yang pasti ada. Jadi, seorang manajemen, seorang manajer itu harus harus sudah harus sudah jangan stres kalau mau hadapi adanya konflik, adanya stres kerja itu jangan lalu kita punya stres juga. Jangan ya. Itu justru itulah. Kita, seorang manajer itu, kita harus bisa membaca bahwa stres kerja, konflik itu sesuatu yang akan senantiasa terjadi di dalam suatu pekerjaan. Apa stres kerja di sini? Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, berpikir, dan kondisi seseorang. Stres kerja itu ini akan mengganggu ini. Atau sesuatu kondisi, sesuatu pekerjaan yang akan menimbulkan ini, menimbulkan ketidakseimbangan fisik dan psikis. sehingga mempengaruhi emosi, cara berpikir, pasas berpikir, dengan kondisi seorang karyawan ini. Jadi, kalau stres kerja itu muncul, sehingga terjadi emosi. Misalnya apa? Misalnya stres kerja tiba-tiba kayak adanya pandemi. Itu kan suatu kondisi ketegangan yang menciptakan yang ini sehingga orang menjadi muda marah atau tambah bijaksana. Emosi itu bukan berarti negatif, mungkin bisa saja emosinya positif. berpikir, pasti berpikir. Ini akan mengganggu. Karena berpikir itu kan kalau menurut teori berpikir, kita berpikir itu kan 88% karena berpikir bawah sadar. Yang sudah terbentuk dari masa lalu, bukan berpikir sadar, berpikir alam bawah sadar yang mempengaruhi kita. Hanya 12% saja yang kita berpikir dengan sadar. Yang maksudnya berpikir kalau yang berpikir sadar itu misalnya kalau tiba-tiba ada tamu, kemudian kita harus bagaimana. Tapi kalau yang berpikir di alam sadar itu berpikir yang otomatis. Sudah otomatis, sudah tidak pakai akal sehat pun sudah otomatis. Kalau ada orang sakit gini langsung kerja, langsung kerja. Itu otomatis begitu. Ini kita harus kita besarkan alam yang kita sebaiknya kita berpikir secara bermutu dengan data, berpikir dengan alam sadar itu kita harus kita naikkan. Yang dari 12% kita naikkan misalnya dari jadi 20% atau jadi berapa persen naikkan. Kalau yang alam bawah sadar itu yang berpikir yang sudah ada SOP-nya jadi sudah otomatis. Sudah diajarin kan, sudah jadi perilaku kita. Kalau berpikir sadar berpikir dengan akal. Jadi kalau ada sesuatu kita pelajari dulu apa dulu kita lakukan. Itu dengan sadar. Ini tes kerja kalau dalam keadaan tes kerja dalam keadaan tegang misalnya dalam kekerjaan dalam keadaan pasien banyak. Itu yang muncul emosi karyawan menjadi karangkabut. Ada tamu penting. Itu tiba-tiba jadi terbawa-bawa. Karena oleh Direktur harus siap harus jadi kita macam-macam jadi kita mengaruh kondisi stres kerja tekanan beban. lagi. Tadi ada faktor lain. Ada faktor yang membuat stress. Kalau ini kondisi ini juga sama. kerja karena tekanan beban. Beban kerja banyak. Tadi ada konflik. Konflik juga jadi membuat stres kerjanya. Keletihan. Ketegangan. Panik. Perasaan gemuruh. Ansitas. Gemurungan dan hilang daya. Kondisi-kondisi ini juga stres kerja. Penyebabnya apa? Kondisi kondisi ini ini kondisi ini kondisi. Saya sekerja kondisi yang dimana kita akan kayak begini. Keletihan lah. Ketegangan beban jadi stres bentuknya komplit. Atau stresnya dalam bentuk ini. Jadi, hirang daya kerja. Kecemasan yang muncul. Murung. Atau ini. Atau pengaruh emosi emosi. Kita banyak parah. Atau ini. Berpikir. Kita berpikir kacau. Tingkat kecepatan kerja. Ini juga ini. Bisa diburu-buru. Cepat. 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 Itu juga akan membuat tes kerja. tentunya pada saat ini seorang pemimpin seorang pemimpin tadi harus bisa membaca pekerjaan itu berapa lama dia dikerjakan berapa orang harus berapa banyak tim yang harus berapa orang yang harus bekerja dalam tim untuk mengerjakan ini. Perannya bagaimana. Itu diinformasikan oleh pimpinan oleh manajer itu sehingga dia tidak stres kerjanya tidak buru-buru dengan sekian targetnya sekian lama ini sudah diperhitungkan semananya. Lingkungan fisik panas misalnya ya AC tidak ada AC kerjanya panas terus sumpah satu ruangan kan kalau menurut teori sanitasi lingkungan itu ruang kerja ada standarnya berapa luas ruangan untuk orangnya kemudian kecahayanya berapa looks gitu ya kemudian suara berapa desibel ada ada standar ini orang keseling banyak orang keseling misalnya dekat mesin misalnya apa namanya ruangan kerja dekat mesin generator operator terganggu terganggu mungkin ya kecuali kalau ada mesin perda ada alat perda jadi sehingga kita kerja tidak terganggu ada ada yang ada yang ingin ini pekerja yang rentan stres ini emang ini sendiri individunya individunya muda stres yang sedikit saja dia mendengar apa lalu stres menghadapi sesuatu belum apa-apa stres ini orang-orang ini harus di terapi dulu ini harus di terapi stres yang dikurangi belum perlu dihilangkan ini bisa ini ini di perusahaan ya kalau di rumah sakit mungkin kayak gini nanti akan anda akan menghadapi hal-hal ini hal-hal penyebab stres kerja di luar organisasi yang ini di luar dulu yang di luar nih kekhawatiran finansial di rumah itu kadang-kadang kita kan masalah finansial gaji kecil maksudnya kebutuhannya besar masalah-masalah yang berkaitan dengan anak ini fator-fator di luar masalah masalah fisik masalah perkawinan keluarga ini ada masalah-masalah di luar ini juga akan menimbulkan ini akan menimbulkan stres kerja ini akan menimbulkan stres kerja jadi jadi seorang biasanya kan kalau dulu kalau kalau tentara kalau jenderal siapa jenderal yusuf dulu mungkin ada yang belum lahir kali ya masih masih pak yusuf masih ada masih tahun berapa tahun 70 tahun 70-an ya jenderal yusuf itu kalau dia kalau dia memeriksa barisan ditanya satu orang satu orang bagaimana keadaan di rumah ada masalah ada masalah enggak terus ditanya semua gini-gini bagaimana keluarga ada masalah enggak ditanya semua jadi jadi seorang pemimpin juga harus gitu jadi kita pemimpin kita harus memperhatikan orang-orang ini kondisi mungkin dia ada stres kerja ada masalah ini nah kita coba kita panggil kemudian kita gali masalahnya ada apa kemudian kali dari faktor lainnya di luar ini yang luar ini tadi ini di dalam organisasi ini ini ada masalah lainnya masalah lainnya adalah pribadi pekerja ini pribadi pekerja sendiri pribadi pekerja sendiri yang pribadinya kemudian kondisi kerja beban kerja yang berat waktu istirahat yang kurang istirahatnya kurang harusnya harusnya ada jam istirahat sekarang kan ada jam kalau bagai negeri kan dari jam 12 sampai jam 1 istirahat tapi di waktu-waktu kerja pun ada juga jam-jam waktu-waktu istirahat jam kerja yang ada waktu istirahat juga ada waktu istirahat yang terprogram ada waktu istirahat yang misalnya kita ngerjakannya sesuatu yang kita nggak bisa misalnya dari jam 8 sampai jam 10 kerja terus kita nggak rasa di saat-saat santai dulu kita mungkin kita jam kerja yang panjang jam kerja yang panjang itu juga jadi jam kerja itu walaupun waktu jam kerja ada jam misal jam 12 tapi kan dari jam 8 sampai jam 12 orang itu jangan disuruh kerja terus kayak mesin itu kasihan orang ini manusia kita yang memerlukan waktu ada waktu santai ada waktu mungkin kita kita santai dulu kita merenung dulu itu kan harus ada penggantian jam kerja yang kurang tepat jadwalnya ini juga membuat stres kerja beban kerja yang padat dan rutin tetapi yang padat dan rutin tetapi sedikit memberi nirai dan arti bagi kehidupan ini kerjanya beban kerja banyak padat tapi tidak memberi nirai tidak memberi nirai tambah tidak added value misalnya misalnya kalau ada kerja tambahan biasanya ada insentif yang memang dihitung insentifnya dihitung harusnya dihitung beban kerja yang tidak sesuai dengan pengetahuan dan terampilan kerja ini juga kalau orang yang memang bukan pekerjaannya jangan diberi pekerjaan yang tambahan yang tidak sesuai kasian dia nanti dia stres walaupun dia memang misalnya dia kerjanya tidak begitu padat sehingga banyak ada banyak waktu yang bisa dipakai kemudian kita kasih kerjaan tetapi tidak sesuai kerjaannya dengan pengetahuan dan pengetahuan dia bekerja ya tambah stres berilah pekerjaan yang memang sesuai dengan pengetahuan yang terakhir kalau dia kasih kerja tambahan jadi kita pimpinan ini kan semua kan ini kan kepada Anda sebagai calon-calon pimpinan sekarang kita kalau sudah terjadi kalau sudah terkadung terjadi stres kerja orang apa stres kerja bagaimana kita menang ini penekatan individu individu jelas ya kalau individu kita meningkatkan kalau kita orang yang kita ini tidak keyakinan kita tingkatkan keimanan kita semuanya kita disini bahwa kita bekerja semata-mata karena ini karena Tuhan kembali 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 jangan kita jangan kita pas zaman jangan orang itu kerja untuk mencari uang jangan itu melakukan meditasi pernafasan pernafasan malahan ada ilmu hipnoterapi hipnoterapi itu bagus hipnoterapi itu lebih kepada semacam meditasi dan pernafasan terus dilakukan olahraga kita gerakan sedikit olahraga relaksasi ini saya mending ke atas saya mending meditasi dukungan sosial dari teman-teman dan keluarga ini juga teman-teman juga harus mendukung jangan pernafasan lalu membuli atau mengejek atau apa menghindari kebiasaan rutin yang membosankan kadang-kadang kerjaan rutin itu juga membuat stres kadang membosankan itu jadi kasih kerjaan-kerjaan tambahan yang tadi kerjaan-kerjaan tambahan jadi kerjaan-kerjaan rutin tetap tapi kasih kerjaan atau dia sendiri dia sendiri mencari kebiasaan mencari kebiasaan ini terus pendekatan perusahaan ini pendekatan individu orang orang kalau perusahaan melakukan perbaikan iklim organisasi jadi budaya organisasinya budaya organisasinya mungkin baru kita kurang pas kita perbaiki perbaiki artinya kita kita adakan rapat kumpulkan pertemuan kita sepakati melakukan perbaikan terhadap lingkungan fisik kalau dengan fisiknya memang tidak bagus kita perbaiki fisiknya misalnya tadi panas mungkin kita pakai AC atau dengan misalnya sekarang sekarang kan disarankan green hospital green hospital itu salah satunya penggunaan apa penggunaan listrik yang kita dikurangi tapi kalau rumah sakitnya modelnya tertutup rapat seperti yang harus ber AC ya memang ini susah artinya merancang rumah sakit harus merancang rumah sakit yang green hospital nah itu ada salah satunya modelnya ada rumah sakit yang di tengahnya itu ada taman jadi rumah sakitnya di pinggir-pinggirnya di tengah-tengah ada taman sehingga hijau menyediakan sarana olahraga jadi menyediakan sarana olahraga jadi pada saat istirahat biasanya kan ada ada apa sih ada untuk apa untuk sarana olahraga gitu ya jadi jadi pagi-pagi atau siang hari atau sore gitu kan melakukan analisis dan kejelasan tugas ini perusahaan langsung analisis kalau misalnya ini beban kerjanya gimana nih pembagian apakah sudah terbagi rata enggak tugasnya enggak jelas enggak orang jadi banyak ini juga harus dianalisa lagi jadi makanya job disk itu harus tiga bulan sekali harus dievaluasi cek lagi apakah memberi apakah membuat stress atau membuat konflik enggak meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan nah ini diajak diajak jadi kita seharus sudah seperti yang kemarin itu yang kemarin itu kan salah satunya kan kita mendelegasi delegasi kewenangan itu salah satunya kan si si orang itu diajak untuk memproses pengambilan keputusan supaya dia ikut batang jawab terhadap keputusan yang disepakati melakukan restrukturisasi tugas bila terjadi ketidah harmonisan kerja menerapkan konsep manajemen berdasarkan sasaran jadi kita ini seperti yang kita seperti kita menyusun balance or card itu kan kita kan apa namanya kan pekerjaan itu kan didasarkan pada sasaran kerjanya apa targetnya gimana itu kita tak ramah begitu jadi itu adalah penekatan perusahaan dalam mengatasi atau mencegah terjadinya stres kerja ataupun kejadian konflik cara mengelola stres kerja ini juga sama dengan konflik tadi diagnosis kemudian ini program klinis kalau individual diagnosis pengobatan penyaringan screening pemiksaan individu secara berkala pencegahan kalau kita keorganisasian tadi kan klinis kalau klinis kayak gini kalau masalah masalah klinis kalau masalahnya itu organisasi kita manajemen kita pertama kita ini kita kita ubah manajemen berdasarkan sasaran jadi bukan berdasarkan kan ada manajemen berdasarkan target kita tadi berdasarkan sasaran walaupun nanti target ujungnya tapi target tidak menjadikan sesuatu yang mati tapi kalau sasaran itu otomatis seorang bekerja akan bekerja lebih lebih bijak program pengembangan organisasi pengayaan pekerjaan tadi jadi buat pekerjaan pekerjaan untuk ini untuk supaya dia tidak stres jadi misalnya kita kerja kerjaan yang tidak rutin perancangan tambahan perancangan kembali struktur organisasi kalau memang strukturnya kurang ini kita reorganisasi pembentukan kelompok kerja secara otonom pembentukan jadwal kerja yang variable dan penyediaan fasilitas kesehatan ini kira-kira ini kemudian penanggulangan secara mandiri kenali permasalahan diskusi jadi jadi kita ada 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 counseling jadi di rumah sakit pasti ada counseling ada bagian counseling di rumah di rumah sakit ada 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 itu counseling itu gunanya untuk ini untuk untuk mengatasi kalau terjadi ada stres kerja ada konflik itu orang-orang akan kita berikan supaya dia bisa curhat bisa diskusi kita kita juga bisa menenangkan dia bisa menggali permasalahan oke ada yang didiskusikan gak nah ini konflik dengan ini tuh tes kerja ini sangat hal-hal yang sangat ini sekali yang sangat yang sangat apa yang sangat kemungkinan yang pasti terjadi di setiap pekerjaan nah itu loh makanya pentingnya counselor itu disitu untuk atau anda juga sebagai counselor bisa pimpinan pimpinan juga sebagai counselor kalau kalau sudah sakit ya sudah kekasihkan ke psikolog sebagai counselor untuk untuk menterapi agar dia tidak berkelanjutan stres kerjanya ada yang didiskusikan ya pak izin silahkan jadi stres kerja tadi pak bisa menjadi berarti bisa menjadi pak penyebab juga bisa akibat iya jadi intinya itu ya pak jadi dia kok stres kerja itu bisa menyebabkan konflik atau konflik itu bisa menyebabkan stres kerja akhirnya menyebabkan stres kerja jadi ini bolak-balik jadi iya pak jadi tadi kan karena stres kerja kan kondisi kondisi satu kondisi dimana pekerjaan misalnya tiba-tiba tiba-tiba ada tamu ini tamu apa-apa tamu penting nah itu kan kadang-kadang itu kan buat stresor misalnya kebijakan yang tiba-tiba berubah atau pasien pada pagi hari pasien numpuk nah itu kan kerjaan nah ujung-ujungnya kan jadi bisa ke stres bisa ke konflik jadi pulak-balik ke situ itu kan itu kan itu makanya pimpinan tadi kan udah dijelaskan jadi pimpinan ini pimpinan harus peran pimpinan itu harus bisa mencegah terjadinya stres kerja bisa kan bisa masukkan situ kan dua bisa apa namanya mengurangi dampak dari stres orang jangan sampai jangan sampai ini jangan sampai kelahan keberlanjut nanti dia bisa depresi gimana nanti kalau dia dibiarkan gak di terapi kita anggap biarkan aja lah makasian orang jadi pemimpin harus peka jadi kepekaan seorang pemimpin peka banyak ini jadi ini ini masih ada beberapa ini ada beberapa kompetensi ini karena mungkin mudah-mudahan nanti di Pak Jack mungkin nanti di Pak Januar kami berikan tentang leadership secara ini yang terakhir ini gak ada lagi ya kira-kira ini hal-hal ini hal-hal yang sehari-hari terjadi ini harus anda hadapi bagaimana nah kemudian tim ini teamwork ini salah satu juga ini salah satu tadi teamwork itu salah satu salah satu untuk menganggap konflik tim nah tim itu juga tidak sembarangan Pak ya tim apa namanya bekerja secara tim dengan sama-sama bekerja gak sama ya nah ini ini akibatnya apa akibatnya kalau kita bekerja tidak tidak apa tidak bekerja secara tim kayak begini jadinya masing-masing gitu misalnya kita tim A dengan tim B ya bekerja tim A dari searah sana tim B dari arah sini nah ini ujungnya kayak gini tidak ketemu hasilnya nah ini ini ilustrasi aja ya jadi di rumah sakit sama tim pagi dengan tim sore mestinya harusnya sama tangani pasien yang sama sehingga si pasien tertangani dengan baik jadi ini selaras tidak ada penyimpangan kalau catatan-catatan yang disampaikan oleh pada serah terima pada serah terima tim itu dimikian juga di UGD gitu kan pada serah terima timnya baik bagaimana membangun tim yang baik jadi tim itu adalah sekumpulan individu berkerja sama yang mempunyai komitmen sama berkomitmen harus komit kalau tidak komit kalau cuma komat komit iya-iya tapi dia tidak serius gitu ya nggak bisa saling tergantung ini yang namanya tim kan kan tim itu kan berbeda-beda apa berbeda-beda profesi ya nggak Pak misalnya tim di UGD kan ada dokter ada perawat ada apa lagi macam-macam nah itu kan ini saling tergantung perannya perannya beda jadi artinya harus tim harus kompak jangan jangan nah kayak tadi nih gambar tadi kan ada ahli oh yang ahli cangkul ahli ini ahli ini itu kan tim terus pendelegasian jelas pendelegasian sumber daya nah sumber daya alatnya alatnya ada ya kemudian materialnya lengkap jadi jadi ini jadi unsur-unsurnya aja komitmen saling tergantung penegasian sumber daya tim itu bisa formal bisa formal ada kalau formal itu tim yang di ini tim misalnya tim yang ditugaskan berdasarkan surat tugas pimpinan ada tim tim informal tapi kebanyakan kalau di rumah sakit tim formal kan tim yang sudah ditunjukkan sudah ditunjukkan pimpinan ada anggotanya ini ini komitimutu misalnya kan ada nama-namanya tim mutu sudah ada nama-namanya kalau tim informal itu bentukan tiba-tiba muncul ada masalah nah ini langsung referensi grup langsung muncul ini dalam keadaan berat biasanya informal muncul mengapa diperlukan tim work merupakan sarana yang sangat baik dalam menggabungkan berbagai talenta jadi berbagai mata keterampilan dan solusinya inovatif nah ini kalau misalnya Pak Edi misalnya membikin pelayanan yang unggulan yang baru nah itu kan dibikin tim akan cari orang-orang yang talentanya misalnya kita akan membentuk pelayanan misalnya pelayanan tumbuh kembang apa talent apa saja yang diperlukan misalnya ada dokter dokternya dokter kebedanan misalnya gitu Pak ya anak saya perawatnya juga sama ada tenaga lain lagi terus karena ada ini ada 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 alat juga yang memang alat canggih juga yang ini yang digunakan mungkin ada 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 yang tenaga ini tenaga IT misalnya yang akan menangani ini menangani alatnya gitu keterampilan dan pengetahuan yang beraneka ragam yang dimiliki oleh anggota kelompok juga merupakan nirai tambah seperti yang kemarin waktu di anak seorganisasi salah satunya adalah bagaimana seorang misalnya seorang perawat di ICU itu pengetahuan keterampilannya harus banyak ya kan harus banyak sebagai tim ICU harus banyak kalau ini apalagi dia di tim di OK dia juga harus banyak pengetahuan pengetahuan yang banyak dan banyak nah keterampilan yang diperlukan ya ini manajerial skill-nya ya dan interpersonal-nya harus juga diperlukan ya jadi bukan hanya keterampilan teknis saja tapi kemampuan manajerial bagaimana ini apa membuat rencana menentukan tujuan menentukan mematuhkinerja interpersonal komunikasi ini juga ini harus diperhatikan jadi dalam membentuk tim itu tidak sembarangan tidak tidak sekedar ada sentimen ada kegiatan ada interaksi sentimen perasaan sikap sentimen itu disini maksudnya ada perasaan ada sikap yakin yang dianggap ada kelompok yang disebut dengan sentimen interaksi komunikasi ini membentuk konsensus kelompok itu hindari jadi ini jadi di apa namun semua anggota tim harus bisa menghindari mempertahankan pendapat secara membawa guta jadi kayak ini kayak pokok bambu katanya gitu ya jangan tim itu gak ada begitu jangan merubah pendapat hanya demi kesepakatan ini juga gak boleh hindari prosedur penyerangan konflik seperti voting atau misalnya kita lempar koin gitu ya gak boleh harus kita pendekatannya ini kalau ini konsensus kita kalau tim itu harus konsensus harus semua harus bisa ini bisa memberikan kontribusi jangan voting gak boleh kalau voting nanti ada orang gak cocok nanti gak mundur mencoba melibatkan semua orang dalam proses penampilan keputusan libatkan semua orang jangan berasumsi bahwa seorang harus menang nah ini yang jelas harus trust yang penting pertama harus trust dulu jadi trust artinya kita percaya dengan orang kalau kita tidak percaya dengan orang ya sudah gak akan kita bisa bekerja secara tim oke saya rasa itu ya keajaran kalian yang lain ini bisa dibaca lah ini jadi tim itu ya kan jadi kalau kita bekerja apa bekerja bersama itu akan lebih baik daripada kita masing-masing ya kan nah itulah ya jadi ini jadi tim itu di rumah sakit itu sangat ini apa namanya domenai kerja kerja secara tim ini penentu-penentunya yang bisa faktor saling ketergantungan tugas saling ketergantungan hasil faktor potensi efektivitas tugas ini menjadi penentu efektivitas per ini kalau di ini oke sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak nanti mungkin nanti kita nanti kita salah mungkin kita nanti akan halo nanti uasnya ya kita mungkin berupa tugas ya tugas nanti semua ya jadi dari kuliah pertama Anda ingat-ingat bagaimana itu sering berkaitan saling berkaitan digital ada yang tanyakan enggak Pak pas sudah jam 8 kalau ada yang mau komentar ada yang mau buat komentar enggak untuk secara tim jadi tim ini adalah tim ini bisa mengurangin mengurangin stres kerja tapi stres kerja juga bisa ada dalam tim kalau kita waktu kita mau membangun timnya karakteristik tim tidak kita ciri-ciri orang apa ciri-ciri karakteristik orangnya tidak diperhatikan itu juga bahaya juga jadi timbul nanti konflik atau stres itu juga hati-hati juga Pak makanya kita makanya saya berikan ini maksudnya supaya Anda sebagai pemimpin hal-hal ini harus Anda perhatikan stres kerja tim kerja konflik kemudian kerja tim itu harus diperhatikan kerja tim itu bukan hal yang mudah itu hal yang karena karena tadi itu makanya ada ini kan ada ada kompetensinya tadi kan kompetensinya tadi kan ada dua tadi ya keterampilannya potensinya jadi keterampilan keterampilan manajerial dan keterampilan keterampilan manajerial dan keterampilan interpersonal itu sangat penting dalam kerja tim di samping memang dia profesinya memang harus penguasanya harus harus ini harus harus terampil oke kalau tidak mungkin sampai disini silakan kalau ada mau di komentari atau ada yang mau ditanyakan silakan ada yang mau tanyakan enggak bapak ya silakan paling ini sih pak kalau misalnya kita kan biasanya kalau yang operasional kan memang kerja tim itu penting banget kan pak tapi mungkin tapi kadang suka bingung sih sama yang memang salah satu individunya itu memang dia orangnya enggak bisa gitu pak kerja tim jadi kadang bingung gimana cara mensiasatinya yang memang dia kerjanya tuh bisanya individual padahal sedangkan dia misalnya bekerjanya di bagian IGD misalnya seorang perawat atau mungkin dia seorang dokter tapi dianya sendiri secara pribadinya dia tuh individual kadang jadi ngebuat apa ya bikin stress juga misalnya contohnya jadi dia kadang egois contohnya mau buat jadwal jaga dia lebih mentingin kepentingannya kayak gak bisa gantiin jadwal jaga orang tapi dia sering cuti-cuti kayak gitu-gitu sih pak atau mungkin saat lagi jaga bareng buat kerja kelompok buat ngasih tahu instruksi ke kakak perawatnya atau apa mungkin susah jadi itu kadang yang bisa jadi kendala padahal pekerjaannya dia tuh mengharuskan dia bisa bekerja tim tapi secara individual dianya susah itu kadang bingung mensiasatinya aja sih pak gitu sementara ini apa yang dilakukan kenapa pak sementara ini apa yang ada lakukan soalnya sering sih pak ketemu yang ketemu yang kayak gitu ya paling sih mau gak mau ya dikasih pengertian atau gak paling biasanya dari kadang kita tawarkan si pak pekerjaan yang memang sifatnya jadinya gak di operasional si pak tau dia mau ke struktural atau apa kayak gitu sih pak paling gitu cuman ya selama ini sih kalau ada dapat yang kayak gitu ya akhirnya ya ditahan bukan ditahan-tahan ya pak tapi lebih kepada memberikan pengertian kepada dia akhirnya sih mau gak mau harus mengerti karena kan memang pekerjaan dia menuntut untuk kerjasama gitu sih pak itu memang itu pada saat ini pada saat kita membentuk timnya itu betul pada saat kita membentuk tim kita betul-betul kita harus harus apa namanya faktor-faktor ini harus di harus disampaikan harus dirihat kalau memang dia mempunyai kan karakter orang itu kan berbeda-beda ya ada karakter orang yang kerja individual yang individual itu sulit untuk apa namanya untuk sulit untuk bisa bekerja secara tim itu agak agak memerlukan memerlukan ini memerlukan kerja keras dari manajernya dari pimpinannya ini kan yang yang harus mengatasikan pimpinannya jangan anggota tim bisa tapi anggota tim kan ya sebatas gitu tapi nah itu yang harus harus yang bertanggung jawab itu atasannya pimpinannya itu pimpinan apa misalnya UGD ya kepala UGD-nya itu pada saat membentuk tim ya membentuk tim itu betul-betul mencari orang yang yang bisa bekerja tim nah itu kan jadi apa namanya itu kan tidak tidak susah ya atau kita ini atau kita kita berikan komunikasi itu komunikasi efektif itu yang pertanyaan kemarin itu jadi kita jelaskan bahwa disini kerja sebagai apa di UGD ini adalah kerjanya adalah tim bukan kerja individual tegaskan ini kaitannya nanti akhirnya kalau Anda misalnya bekerja tidak secara tim akan mengganggu produktivitas daripada ini ini akan mengganggu ini sehingga nanti hasilnya akan jadi jelek ini membawa ibuan rumah sakit nah dia dia harus dijelaskan begitu harus dijelaskan oleh oleh pimpinan al penang jawab tim harus menyampaikan hal-hal itu sehingga dia bisa bisa berubah gitu bisa merubah dirilah bisa secara ini secara pelan-pelan dia bisa menyelesaikan diri kalau dia memang gak bisa ya dia harus mau tidak mau ya harus jadi ini kan ditempatkan di tempat yang dia bisa bekerja untuk dia nah kan gitu yang gimana yang kerja yang tidak memerlukan kerja tim mungkin di rumah saya tidak ada yang kerja tidak memerlukan tim ada gak di rumah sakit halo 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 jarang sih pak biasanya kalau yang operasional gitu rata-rata pasti tim ya pak yang kerjanya jarang loh jarang yang individual jarang kan kalau kerja pelayanan kayaknya jarang yang memang individual sih pak pasti rata-rata kan kerja tim maksudnya ada hubungan sesama unit-unit lainnya juga kan gitu nah itu itu pada saat waktu pertama orientasi pertama itu harus dijelaskan dulu pada saat orientasi pertama dia harus diberitahu sehingga dia harus merubah karakternya merubah apa merubah merubah peran-peran karakter yang tadinya yang tadinya kerja individual dia harus bisa bisa mengurangi itu karena itu kan akan mengganggu kerja lain dan yang sebaiknya lagi dijelaskan juga bahwa keberhasilan kerja anda itu akan membawa membawa nilai ini nilai kinerja itu kaitannya dengan bonus kaitannya dengan gaji nah itu itu juga disampaikan supaya dia bisa ini bisa apa tebu bisa mengikuti irama kerja nah ini ini memang dari mulai awal dijelaskan pada saat orientasi pada saat penerimaan setelah diterima orientasi nah disitu dijelaskan apa-apa yang jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan dengan hak dia dan wajiban dia harus disampaikan jadi semuanya sehingga tidak ada tidak ada apa namanya tidak ada kesalahan karena kebijakan tapi karena sudah diberikan awal-awal nah ini ini terus dimonitor terus tidak bisa kita sekali orientasi dikasihkan udah diam aja nah tapi itu harus dipelihara dimaintain namanya dimaintain nah itulah jadi jadi dalam tim itu juga harus tim itu harus sering ketemu sering ketemu sering diskusi sering apa sering sering memotivasi ya kalau ada kesalahan jangan menyalah-nyalahkan tapi kita justru kita memperbaiki ya oke ya kemarin kita agak kurang pas ya hasil kita enggak pas karena ada ini nah kita ini ini ada selamat nih ada ada lagi ada lagi enggak ada kalau enggak ada saya rasa mungkin enggak cukup ya nanti Anda pelajari aja semuanya ini ya nanti kita besok UTS-nya UAS-nya ya kira-kira mancakup hal ini dari semuanya ya dari semua apa yang sudah Anda pelajari itu akan tidak ada lagi yang mau ditanyakan sementara cukup ya Pak cukup ya oke lah jadi kita ucapkan terima kasih Pak izin kayaknya tadi sudah difasilitasi untuk UTS sudah dijadikan satu Google Drive Google Drive mungkin linknya sudah di-share kali tadi sama Bu Ria atau Pak Ria oh yang hasil UTS-nya ya terima kasih ya Bu Pera ya ya gitu Pak terima kasih Pak oke nanti UAS-nya nanti mungkin UAS-nya individu ya individu nanti mungkin tugasnya kita berikan tugas nah kemudian nanti bentuknya apakah mau membuat semacam pemacaan masalah seperti buat jurnal seperti buat apa gitu ya jadi besok apa minggu depan jadi minggu depan nggak masuk halo minggu depan masuk minggu depan kenapa Pak luas luas ya atau gini atau masuk aja dulu nanti saya berikan ini ya saya berikan apa namanya tugas-tugasnya apa nanti udah gitu udah selesai hanya untuk memberikan itu aja pengarahan tugas aja paling kali ya paling gitu ya Bu ya UAS-nya Bapak bukan tanggal 8 Februari Pak belum ya belum Pak dua minggu lagi makanya dua minggu lagi makanya dua minggu lagi nanti ketemu mungkin ketemunya cuma memberi penjelasan penjelasan saja penjelasan apa UASnya kapan dikumpulkan nanti udah selesai langsung masing-masing kerja sendiri ya berarti kumpulkannya kumpulkannya ya seminggu sehingga harus dipatok seminggu harus selesai ya tentunya tugas ya Pak berarti berikut tugas tugas nanti tugasnya nanti tugasnya nanti disampaikan pada saat itu ya pada saat pertemuan itu tanggal 8 Februari siapa pada dalam kita mau sebentar lah sebentar untuk apa namanya mereview yang kemarin terus masuk ke tugas-tugas sudah selesai ya oke saya ucapkan terima kasih waktu udah malam kita waktu udah istirahat saya ucapkan terima kasih saya ucapkan Alhamdulillah dan kita tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Pak selamat malam